Hai, nama aku Hany, aku associate di HR Consulting dan juga SM Psikolog. Sebagai seorang associate di HR Consulting, yang aku kerjaan itu bikin alat ukur psikologi atau yang teman-teman tahu itu psikotest. Untuk pekerjaan aku sebagai SM Psikolog, yang aku kerjaan itu adalah observasi sesi konseling, lalu aku bikin laporannya deh. Di pekerjaan aku itu sangat dibutuhkan creative thinking, karena setiap harinya aku tuh harus bikin case-case baru yang harus aku masukin di dalam case tadi, yang nantinya akan jadi assessment buat klien-klien di perusahaan aku. First of all, aku tuh big fan banget sama Tebotol, jadi aku suka banget minum Tebotol. Jadi waktu aku denger Edmejor itu collab sama Tebotol, aku super excited. Ke meja itu my go to, baju banget, terus di bawahnya dia ada prints-nya, jadi aku biasanya satu, aku takin ke dalam jeans aku. Setelah aku pake, I really feel like myself, because this is basically my style everyday. Self-love and self-care buat aku itu adalah berdamai dengan diri sendiri, dengan apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari aku sendiri. One of the most misunderstood thing about self-love and self-care adalah it's a one-time process, padahal in fact, it's an ongoing process. Makanya kita kadang-kadang, ya ada aja hari dimana kita tiin healing. Padahal ujungnya, self-love atau being at peace with yourself is about dealing with what you feel and feel okay tentang apapun yang kita rasakan.